TUMBAL PESUGIHAN IBU PART 17 Ayo bu, jemput aku. Ia terus merengek untuk meminta dijemput, namun aku tak memperdulikannya sampai akhirnya sosok ini pergi entah hilang kemana. Aku menghela nafas lega, segera aku keluar dan melihat anak-anakku yang tengah tidur di ruang sebelah. Ceklek, Adrian, bisiku pelan. Adrian menggeliat, sepertinya ia mendengarkan ucapanku. Kenapa bu, ibu tidak tidur? Ia bangkit dan mulai duduk. Aku menggeleng, Zaki mana? Itu, lagi tidur. Bu, aku masih ngantuk, timpalnya. Ia sudah tidur saja. Aku kembali ke kamar dengan hawa kata kutan. Tapi aku berharap Asih tak kembali menerorku karena dia sudah berada di kerajaan itu dan pasti tidak bisa keluar dengan sendirinya. Setelah tujuh bulan berlalu, Pov Adrian, ibuku sekarang sudah sukses bak orang paling kaya di komplek ini setelah bu puji ia selalu mengenakan baju yang sangat bagus serta perhiasan yang menempel pada tubuhnya. Adik-adikku juga terlihat sangat gemuk. Ibu selalu membelikan makanan yang sangat enak untuk kami bertiga makan. Hari ini aku libur sekolah selama dua minggu dan bertepatan juga Bapak pulang dari tanah rantau. Ah betapa senangnya sekian lama tidak bertemu Bapak. Bu, Bapak hari ini pulang. Kulihat Ibu sedang sibuk dengan ponsel baru miliknya sembari mengelus perutnya yang sudah membuncit. Ia hari ini pulang. Assalamualaikum suara seorang lelaki dewasa masuk dengan membawa beberapa koper. Itu Bapakku. Waalaikumsalam jawabku dari dalam. Adrian teriaknya. Aku terperanjat langsung menoleh dan berlari memeluknya. Ibu mana? Tanyanya Bapak padaku. Di kamar Pak, Bapak berlalu meninggalkanku. Ia langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat Ibu. Aku berjalan mengikutinya dari belakang. Sania, Mas Bahar, katanya pulang sore, Bapak duduk tepat di samping ranjang dan mulai bercerita. Ia ternyata perjalanan dipercepat. Sekarang kehamilanmu sudah besar, Sania. Kamu sudah memeriksa USG? Tanya Bapak. Aku masih diam melihat mereka di balik pintu kamar. Besok kita periksa. Terserah kamu, Sania. Kamu tampak bahagia sekarang atau karena aku bekerja jadi kamu lebih bahagia? Ibuku hanya tersenyum tipis tak menjawab sepatah kata apapun. Adrian, Raya sama Zaki di mana? Ayo panggil. Bawa kesini Bapak juga pengen lihat mereka. Sebentar Pak, aku segera menemui kedua adikku itu yang sedang bermain. Bapak teriak Raya. Hei Raya, Bapak gak bawa apa-apa. Bapak memeluk erat Raya dan Zaki. Sania, katanya asih meninggal. Aku ingin ziarah ke makamnya sekarang juga, ucap Bapak pada Ibu. Ibu tampak terkejut dan menatap balik padaku. Bapak mau ziarah bagaimana? Sementara asih dimakamkan tidak layak oleh ibuku. Mas, kamu kan baru sampai. Mending istirahat dulu, timpal Ibu. Tidak, aku sudah berniat dari sebelum pulang akan ziarah dulu ke makam asih, jawab Bapak. Ingin rasanya mengatakan yang sebenarnya bahwa Ibu memperlakukan asih dengan tak layak. Tiba-tiba, Ibu mendekat padaku dan memelukku dari belakang. Serta berbisik, jangan katakan apapun pada Bapak. Aku menelan ludah perlahan, dan aku tahu maksud ibuku. Kamu kenapa sih, Sania? Cepat ayo sahut Bapak. Mas, aku capek dan kamu juga capek bukan? Ayo istirahat dulu. Besok saja kita pergi untuk ziarah timpal Ibu. Bapak menghela nafas. Nampaknya ia tak ingin berlanjut memperdebatkan hal ini alhasil Bapak menurut dengan ucapan Ibu. Ayo mas duduk dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ibu menggandeng tangan Bapak dengan lembut tak seperti biasanya. Adrian, Raya sama Zaki juga, Ibu-Ibu. Kamu sekarang cantik, Sania. Kamu juga memakai perhiasan. Apa uang yang aku kirimkan padamu lebih dari cukup? Sebelum Ibu menjawab, aku menimpali pertanyaan Bapak terlebih dahulu. Ibu punya uang sendiri, Pak. Jawabku. Ibu menatap tajam padaku. Aku tahu dia tak suka bila aku memotong pembicaraan mereka. Heheheh, Adrian tahu aja. Timpal Ibu. Kamu kerja? Kerja apaan? Aku lihat kamu hanya duduk santai main handphone. Tanya Bapak. Oh iya, Anu. Apa ya namanya? Kerja online? Aha, iya kerja online. Jawab ibuku dengan sedikit aneh. Kerja online apa? Jualan online? Tapi mana barang yang kamu jual? Tanya Bapak lagi dengan penuh penasaran. Kerja apa selama ini? Padahal Ibu sama sekali tak memberi tahu padaku bahwa selama ini ia bekerja online. Itu kayak jualan, tapi sistem dropship. Jadi aku dikasih komisi gitu, pusatnya yang ngemasin barangnya. Gitu loh mas. Alisku menyerit, baru tahu kalau selama ini Ibu jualan online dengan sistem dropship. Oh bagus deh, jadi istri mandiri, ucap Bapak. Iya mas, semenjak kamu pergi aku bingung mau bagaimana. Akhirnya aku ikut temen jualan online kayak gini. Bapak hanya mengangguk tanpa bertanya lebih detail lagi. Aku yakin Ibu tengah berbohong. Mas mau makan? Nanti aku ambilin. Boleh. Ini mas, aku cuma masak ayam goreng aja, ucap Ibu. Enak terus ya, makanan enak udah kayak orang kaya aja, timpal Bapak. Ibu hanya tersenyum tipis menanggapi pujian Bapak. Bapak mulai melahap makanan yang diberikan Ibu secara perlahan, namun tiba-tiba berhenti. Sania, kenapa mas, kamu kasih makanan basi? Coba cium, basi bukan? Bapak memberikan sepiring nasi beserta ayam goreng pada Ibu. Ibu mencium baunya, tidak mas. Coba Adrian, cium. Aku meraih piring ini. Iya ini basi bu, ini makanan tadi bukan? Bukannya yang semalam sudah aku buang ya, tanyaku. Tapi bukan hanya ini aja Pak, ucapku. Maksudmu Adrian, tanya Bapak keheranan. Sebelum aku menjawab pertanyaan dari Bapak, ibuku lebih dulu menimpalinya. Adrian kamu bicara apa? Kan kamu tahu sendiri mas. Adrian anak yang rajin terkadang dia memilih memasak sendiri begitu, jawab ibuku. Aku menatap heran, mengapa ibu begitu pandai berbohong baru kali ini sikap ibu sangat berbeda. Oh, baguslah. Jadi anak yang mandiri tidak merepotkan orang tua. Dan Bapak juga sekarang gak judi lagi. Benar kata ibumu, judi itu haram, imbunya. Kamu gak judi mas, bagus deh. Judi tuh uangnya gak berkah. Timpal ibu, tujuh Bapak mengangguk. Adrian, kamu masakin aja buat Bapak. Bapak mau apa? Nasi goreng aja deh ya. Aku hanya mengangguk lalu berlalu menuju dapur. Ibu aneh, padahal dia lebih licik. Gumamku sembari menyiapkan bumbu untuk dimasak. Bagaimana kalau Bapak tahu soal asih yang sebenarnya? Ah aku takut sekali Bapak akan membunuh ibu. Tak banyak berbicara saat memasak, lebih baik aku percepat saja. Ini pak, aku memberikan sepiring nasi goreng ini pada Bapak. Wah, ini baru enak tidak basi ucapnya dengan menatap ke arah ibu. Padahal kan ayam punya kunggak basi loh mas, timpal ibu. Ya mungkin, sebelum kamu kasih ke aku, ucapnya sembari melahap nasi goreng yang aku masak untuknya. Ya udah mas, aku istirahat dulu ya capek ini. Babynya nendang terus, ibu berlalu meninggalkanku, Bapak serta kedua adikku. Bapak, kangen asih Adrian. Eh sekarang dia udah gak ada. Padahal dia kan mandiri banget jadi anak, gak pernah ngerepotin orang tua, ucap Bapak. Ya mau gimana lagi pak, ini udah takdir. Iya, sayang banget, Bapak baru pergi. Di sini asih kecelakaan, imbuhku. Plus iya makanya, tadi Bapak maksa buat ziarah hari ini tapi ibu sepertinya capek. Jadi, ya sudahlah besok saja. Aku hanya mengangguk tanpa menjawab sepatah katapun. Kalaupun aku jujur aku tahu ini resiko besar ada di tanganku. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua. Serta tonton video lainnya.